Presiden Jokowi Dodo menegaskan karantina wilayah atau lockdown melalui PPKM akan lebih efektif. Hal itu disampaikan Jokowi Dodo saat meresmikan secara virtual Pembukaan Musyawarah Nasional ke-6 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEXI di Istana Negara Jakarta. Presiden meyakini pembatasan bisa dilakukan dalam skala kecil karena tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Atas hal itu Presiden mempertanyakan fungsi karantina wilayah atau lockdown yang mencakup satu kota maupun kabupaten. Pasalnya beberapa negara mengalami keterburukan ekonomi akibat menerapkan sistem lockdown. Dengan kebijakan lockdown melalui PPKM, Presiden meminta para kepala daerah untuk memahami sebaran COVID-19 di wilayahnya masing-masing. Jika dirasa perlu, ini PPKM bisa dilakukan tetapi dalam skala mikro, dalam lingkup yang kecil. Baik itu dalam skala kampung, skala desa, RW atau RT saja. Jangan sampai yang terkena virus hanya satu orang dalam satu RT yang di-lockdown seluruh kota. Jangan sampai yang terkena virus misalnya satu kelurahan yang di-lockdown seluruh kota. Untuk apa? Ini yang sering kita kleru di sini. Oleh sebab itu, dua minggu yang lalu, kita memang harus bekerja lebih detail lagi. Lockdown, skala mikro. Mikro lockdown. Tidak merusak pertumbuhan ekonomi, tidak merusak kegiatan ekonomi masyarakat. Karena yang kita lockdown adalah dalam skala-skala kelurahan, RW, RT. Oleh sebab itu, wali kota, wali kota harus melakukan pemintaan zonasi penyebaran COVID-19 ini secara detail, mengerti betul di mana barang itu ada. Sampai di tingkat kelurahan, RW, atau RT. Tidak bisa lagi satu kota langsung di-lockdown melihat.